Karena kalau salaf ini dikejar, Tuhan ini turun pukul 3 pagi. Itu pukul 3 pagi ikut waktu daerah mana? Kalau waktu istiwa kan jalan terus. Setiap matelah itu selisihnya kan kecil. Berarti Tuhan pindah-pindah? Iya. Kalau waktu Indonesia dibagi tiga. Itu pukul 3 ikut daerah mana? Mereka mungkin jawabnya turun terus. Kalau turun terus lalu naiknya kapan? Itu kan problem. Nanti mereka ditanya, ngapain turun? Mungkin mereka bilang, loh Tuhan itu turun untuk mendengar doa kamu. Makanya bangun sholat tahajud. Lalu kita tanya, apakah lo tidak turun gak dengar? Ini bukan kita gak punya ulama-nya, semakin bilangnya. Iya, sanatnya wahabi itu hanya bersambung pada sabi-nati mia saja katanya. Sampai ibn Tertimiyah ini, mana duluan dari ibn Tertimiyah ini? Duluan dari ibn Tertimiyah ini masih ada lagi. Kembali lagi, sunnah Ibn Ahmad, Al-Ajurri, Al-Lalaka'i, Al-Talaman, dan lain-lain. Jadi ini claim saja. Tak usah diperdulikan. Claim itu kan bohong saja kan? Kalau bohong, tak usah diperdulikan. Nah, karena lalu hadis-hadis yang diruatkan oleh para ulama hadis itu, gak bersambung sanat ini ke Rasulullah kan? Ini kan hadis yang bersambung ke Rasulullah kan? Ini hadis ini bersambung gak? Ini bersambung. Maknul Bukhari, Rahimahullah Ta'ala. Bedanya tadi dia menafsirkan tadi. Dikiranya yang menafsirkan itu hanya pertama kali ibn Tertimiyah, kemudian diikuti oleh Syihah Muhammad dan Al-Waham. Ini hanya kira-kira karena tidak membaca. Al-Musbit atau Musbit Hujjatun Al-Nafi Yang menetapkan, ya, menjadi hujjah bagi orang yang menafikan. Kalau dia menafikan, Nafi itu biasanya karena kurang ilmu, bukan karena lebihan ilmu. Orang yang suka menidahkan, itu karena kelebihan atau karena kekurangan? Kekurangan. Tidak, apa sebab belum cukup biaya? Mau gak pergi ke masa? Tidak, sebabnya belum dapat izin istri. Nah, kekurangan lagi itu, semuanya kekurangan. Nafi itu kan gara-gara kekurangan. Pak, tolong cairkan beasiswa. Tidak katanya. Pasti ada alasannya. Anggaran belum ada, belum cukup. Semuanya kalau Nafi itu rata-rata karena kekurangan, bukan kelebihan. Makanya dalam ilmu pun, ilmunya menolak-menolak semuanya, itu rata-rata karena kekurangan. Orang yang berlebih ilmunya, orang yang berlebih selalu mengiyahkan. Makan wak siang kebangnya, siapnya kan? Karena ada piti, kalau tidak ada piti, dia. Minggu depan, saya sibuk sekarang katanya. Itu karena kekurangan, bukan karena kelebihan. Kalau diajak makan siang, siapnya. Berarti, sedang ada kelebihan itu. Ya. Untuk menikah, belum kan? Mau menikah? Hah? Berarti sudah ada kelebihan itu. Ya, minima. Minimilah kelebihan berani kan? Minimal. Jadi, kekurangan yang suka menolak, itu bukan karena kelebihan. Datang ayat, ditolak lagi. Ditakwilkan lagi. Dan penolakan itu selalu datang dari sumbu-sumbuhan. Sumbuhan. Walaupun ada duit, diajak makan, tidak mau dia. Ada kekurangannya apa? Takut uangnya habis. Takut uangnya? Kalau masalah kaminya, takut uangnya luak. Itu luak? Bukan kopi luak. Berkurang. Berarti kekurangan lagi. Oh, muslimin. Tapi orang yang berani menetapkan karena punya ilmu. Makanya, ketika Imam Malik, rahimahullah, ketika ditanya oleh seseorang tentang istawa, keif istawa, orang itu tidak mengingkari Allah istawa, tidak. Cuma dia ragu dengan kalau dia istawa, bagaimana pula itu? Bagaimana pula? Dia tidak mengingkari ayat itu ada, betul. Cuma, kok bisa dia istawa? Kan itu, kalau sudah bicara tentang kefiah, kan tadi kalau dikatakan, kalau dia turun berarti, ini kan kefiah jadinya. Bicara tentang kefiah, pasti yang berlaku hukum makhluk. Pasti yang berlaku di situ adalah hukum makhluk. Analoginya pasti ke yang kita lihat. Arti yang kita rasa. Gitu. Maka ini yang pertama. Ta'ifatun. Dan ini sebenarnya bukan yang pertama. Ini lahir belakangan. Ini lahir belakangan. Ya, dimulai dengan lahirnya, aliran mu'tazilah, cara berpikir mu'tazilah, karena segala sesuatu harus diukur dengan logika. Logika pasti mengukur dengan, dengan analogi-analogi, dengan komparasi-komparasi, dengan sampel-sampel, sehingga dengan melalui sampel itu, akhirnya yang abstrak, dijadikan, atau diukur dengan yang konkret. Yang tak nampak, diukur dengan yang nampak. Akhirnya, tak nampak dalil lagi. Akhirnya, tak nampak dalil. Ma'asyurul kiram dirahmati Allah SWT. Oleh itu, Imam Alik waktu itu, mengatakan, lama dia, termenung Imam Alik. Lama Imam Alik, termenung waktu itu. Semua tak pernah ditanya, yang seperti ini. Tak pernah ditanya? Dia tanya. Orang dulu, mulai dari zaman sahabat, disebut oleh Nabi tentang, Nazalah Rabbuna, mereka tak pernah mengatakan, kalau turun kosong tempat, di atas, berisi tempat, di bawah, Allah Mustahil punya, tempat. Tak ada. Tak ada yang meragukan itu. Tak ada. Semuanya menerima. Menerima. Ini kalau ada yang klaim, itu adalah, bahwasannya, ta'wil itu mazhab sahabat, dia ta'wilnya, terkosong dari dahli. Hanya, hanya, apa namanya, hanya, menganalogi-analogi saja. Kalau dia men-ta'wil di sini, berarti di sini juga men-ta'wil. Bahkan, berdan ta'wil, makna itu dipakai, di tempat yang pas, bukan pada, tempat, sifat Allah SWT. Ma'asyil kiram dirahmatilah Allah. Jadi, yang kedua, atau yang ketiga, alasan mereka, yang sudah-sudah, para imam-imam ini, mutakalimin, Allah SWT sudah ada, sebelum adanya waktu dan, tempat. Kenapa, mustahil, Allah memerlukan, tempat. Dan kita setuju. Ini justru menjadi dalil bagi kita. Sebelum ada tempat, dan waktu pun Allah sudah ada, dan berarti Allah tidak perlu wakil. Saya ulang itu malik. Kan Allah sudah ada, diazal, sebelum adanya waktu dan, tempat. Kan belum ada langit dan bumi ke ya, belum ada bulan-bulan yang dua belas, dia kan belum ada. Belum ada jam waktu itu kan, Allah sudah ada atau belum? Sudah ada. Nah, sekarang setelah ada tempat, apakah Allah dihukum dengan tempat? Juga tidak. Sebelum adanya juga sudah ada, tempat-tempat, justru ini menjadi dalil. Allah tidak butuh tempat. Walaupun dia turun, dia tidak butuh tempat. Walaupun dia turun, tidak dihukum dengan waktu. Waktu ini bin nisbatilana. Dinisbatkan kepada kita. Sama dengan kita, mengimani takdir Allah SWT. Ada takdir baik, ada takdir? Ada takdir baik, ada takdir? Buruk. Misalnya takdir baik, melamar, diterima langsung. Ketika ditolak, takdirnya takdir? Takdir? Buruk. Menurutkan ini ya? Takdir, kita sebut. Antu'mina bilqadari khairihi wa syarrihi beriman pada takdir baik dan buruk. Baik dan buruk ini kepada siapa itu? Ke Allah itu ke kita. Ke kita. Ke Allah tidak boleh di sebelahkan buruk. Allah seluruh takdirnya baik. Karena Allah tidak pernah zalim pada hambanya. Gila Ustaz? Makanya orang yang menisbatkan buruk kepada Allah tidak menerima takdirnya. Apa sebab? Masa dia tiba-tiba menisbatkan takdir buruk kepada Allah? Allah. Tidak. Buruknya itu bin nisbatilana. Kalau dinisbatkan kepada hukum kita. Kalau ke hukum Allah, tidak ada takdir Allah yang yang buruk seperti ini juga. Kalau nisbatkan kepada kita, naik turun, kosong, berisi. Iya kan? Tapi dinisbatkan kepada Allah. Ustaz? Dinisbatkan kepada Allah, tidak mesti? Saya ulang kembali. Nanti sudah boleh ngantuk nantinya. Belum sahur tadi. Saya ulang lagi. Kalau hukum kita, saya turun dari mimbar ke bawah. Mimbar kosong, bawah berisi. Iya kan? Itu ke siapa? Ke kita. Apakah Allah masih seperti itu? Tidak. Dalilnya apa? Yang kedua, tadi kan sebelum ada tempat dan waktu, Allah sudah ada. Justru menjadi dalil bahawa turunnya Allah tidak memperlukan berlaku hukum waktu dan hukum ruang tadi. Jelas ya? Justru ini menjadi dalil yang menguatkan. Bukan dalil yang menolak. Paham sahur? Iya. Kan mereka bilang tadi. Bahawasanya, Allah tak butuh dan tempat. Setuju. Allah tidak dihukum oleh waktu. Setuju kita. Iya kan? Buktinya sebelum ada waktu dan tempat, Allah sudah ada. Nah. Kenapa untuk mengingkari? Bahawa Allah semuanya turun, tidak turun dari satu tempat ke tempat yang lain. Oh tidak, kami tidak memahami turun kecuali dari suatu tempat ke tempat yang lain. Itu salah sendiri. Apodek dangkal pahamnya. Iya kan? Salah sendiri. Kenapa? Dangkal pahamnya. Antun tidak memahami turun kecuali turunnya makhluk. Itu masalahnya. Antun tidak memahami istawa kecuali istawanya makhluk. Salah sendiri. Kok pendek sekali? Jadi, tali bawok yang pendek, sangkuh, kambiunan tinggi. Ia kan kerambia. Jadi, tali bawok yang pendek, sangkuh, kambiunan tinggi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!